Intro Halo guys, balik lagi nih dengan para calon tukang disini Teknologi laser di kala ini sudah menjadi hal yang biasa bagi kehidupan manusia Tanpa anda sadari, banyak hal di sekitar anda yang menggunakan teknologi laser Bukan hanya sekedar untuk memotong anu Lebih dari itu, laser digunakan oleh kasir minimarket untuk men-scan barcode pada belanjaan anda Laser juga digunakan sebagai penggaris untuk mengukur kelurusan suatu benda Laser juga digunakan oleh para tentara untuk membidik pada sasaran yang empuk Penggunaan laser juga sering kita lihat di film-film Dan itu keren sekali Sama kerennya saat laser dipakai buat nyunat Tapi apa itu laser? Laser adalah singkatan dari Light Amplication by Simulated Emission of Radiation Yaitu merupakan mekanisme suatu alat yang memancarkan radiasi elektromagnetik Biasanya terpancar dalam bentuk cahaya yang tidak dapat dilihat dengan mata tertutup Cahaya dipancarkan melalui proses terstimulasi Pancaran laser biasanya tunggal, memancarkan foton dan pancaran koheran Nah, dari sini timbullah pertanyaan Laser kan berupa pancaran gelombang cahaya Kok bisa dia memotong burung? Lebih dari itu, laser juga digunakan pula untuk memotong baja Gimana cara kerjanya? Oke, simak videonya Bicara masalah potong-memotong Pada episode sebelumnya kami membahas problematika waterjet cutting Atau mesin pemotong menggunakan air Anda bisa nonton di sana Eh, di sana, di sana Nah, kita kembali ke mesin laser pemotong Atau di kampung kami dikenal dengan istilah plasma cut Plasma cut memancarkan cahaya dengan gelombang panas berkonsentrasi tinggi Cahaya yang dipancarkan akan dilipat-gandakan secara cepat Sehingga memunculkan efek membelah Bagian baja yang terkena laser akan memanas Kemudian melumer Kemudian menguap Dan akhirnya terpotong Dan itu terjadi pada tempo yang sesingkat-singkatnya Untuk mempermudah pembakaran Diperlukan pula gas berupa oksigen, nitrogen, dan lain-lain Selain itu, gas-gas ini juga digunakan untuk mengontrol area pembakaran Agar tidak melebar ke sisi-sisinya Ketajaman pemotongannya terletak pada ukurannya Semakin kecil mata laser, maka semakin cepat dia memotong benda Mengapa ukuran dapat mempengaruhi kekuatan sinar laser? Ya mana aku tahu Tanya saja sama Google Kita kan Google goblok Mengapa ukuran dapat mempengaruhi kekuatan sinar laser? Karena dengan ukuran atau diameter yang sangat kecil tersebut Kekuatan sinar laser dapat lebih terfokus Hal yang berbeda akan terjadi Jika sinar laser diperbesar atau diperlebar Maka kekuatannya akan ikut terpecah Yang ujung-ujungnya akan memperlemah kekuatan pancaran sinarnya Sama halnya seperti pisau Semakin tajam mata pisaunya Maka akan semakin mudah kita memotong sesuatu Mesin laser ini sangat cocok untuk memotong besi Plastik, baja, akrilik, burung, dan lain-lain Tergantung kebutuhan Anda Selain itu, mesin laser ini diduga sangat praktis Sebab Anda tidak perlu mencuci mata pisaunya Karena dia tidak punya mata pisau Sama halnya Anda tidak perlu repot-repot mencuci mobil Karena Anda tidak punya mobil Ya, terserah mana yang lebih baik lah Kelebihan lain dari plasmakat adalah Karena dia tidak perlu bersentuhan dengan benda yang mau dipotong Sehingga lebih, lebih, lebih ajaib gitu Setelah saya cek harga mesin plasmakat ini Ternyata harganya relatif lebih murah dari water jet cutting Tapi bagi saya ini tetap mahal Harganya bervariasi Mulai dari 20 juta sampai 6 juta rupiah Ya, kira-kira dokter sunat pakai laser yang mana ya? Nah, teknologi sunat laser ini sudah marak digunakan di mana-mana Tapi kok belum ada ya yang menggunakan water jet cutting untuk nyunat? Ya, mungkin itu bisa jadi inovasi baru dari saya Anda berminat? Ya, sayang Kenapa, sayang? Rafa mau sunat ya? Soalnya teman-teman Rafa yang di kelas sudah pada sunat semua Masa Rafa belum ya? Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!